Halo teman-teman, ketemu lagi saya Andrew Raditya Mending mana pakai suplemen susu tinggi protein atau real food makanan sehari-hari Jangan kemana-mana Suplemen itu apa sih? Pada dasarnya suplemen dibutuhkan untuk melengkapi nutrisi yang kurang dari makanan sehari-hari Jadi, kalau kita makannya pas-pasan, entah itu susah mencarinya atau bahkan ingin lebih hemat lagi Serius, lebih hemat? Ya, tergantung selera Maksudnya begini, jujur, saya pribadi ini nggak suka dada ayam Saya sukanya paha atas karena lebih berserat Nah, jika dibandingkan dengan paha ayam Dari harga Rp15.000 per potong dengan kandungan protein 13,5 gram Per gram protein memiliki harga Rp1.111 Berbeda jika kita bandingkan dengan suplemen Misalkan elemen platinum 800 gram Misalkan, dari harga Rp305.000 kita dapat 21 sajian Per sajian sekitar Rp14.500 Dan jika dilihat dari jumlah protein per sajian 25 gram Maka per gram protein memiliki harga Rp581 Lebih hemat kan? Itu kalau seleranya paha Mungkin kalau dada bisa lebih hemat lagi daripada paha Seperti itu Tapi begini, teman-teman pernah dengar belum? Protein bukan sekedar protein Nggak pernah dengar belum? Maksudnya begini Yang terpenting dari protein yang kita konsumsi Itu adalah esensial aminoasid Atau esensial asam amino Karena kita harus mendapatkannya dari luar Esensial asam amino ini sendiri Pada setiap makanan Ini bisa berbeda Maksudnya Belum tentu 100 gram protein A Dan 100 gram protein B Ini memiliki komposisi yang sama Komposisi siapa? Esensial aminoasid Ini belum tentu sama Maka dari itu saya tidak pernah menghitung Berapa kebutuhan protein harian saya Yang jelas selama tanda-tanda kekurangan protein tidak muncul di badan Apalagi jika kita latihan Otot tetap terbentuk Walaupun sedikit Berarti kebutuhan protein terpenuhi Kenapa saya bilang walaupun sedikit? Karena saya ini punya kewajiban menafkai keluarga Dan binaraga bukanlah profesi saya Jadi fokus utama saya tetap pada pekerjaan saya Bukan pada latihan beban Workout di sisi lain Ini bukan kewajiban saya Tapi ini kebutuhan Saya butuh badan saya untuk tetap sehat Dan tetap fit Apalagi saya ini basicnya latihan rumahan Jelas akan lebih susah untuk mengisolasi pembentukan otot Kebanyakan latihannya kompaun semua Jadi yang merata Makanya tidak bisa yang super besar sekali gitu Yang tidak susah Namanya juga latihan rumahan Tapi seperti ini saja Ini sudah sangat bersyukur seperti itu Nah ngomong-ngomong tentang suplemen Terdapat bermacam-macam jenis suplemen Untuk otot berdasarkan kegunaannya Ada protein powder Kreatin PCEE Steroid Dan sebagainya Jadi kalau saya ditanya Mending mana? Suplemen atau real food? Saya akan bilang mending suplemen Kenapa begitu? Karena kualitas protein Dan komposisi protein esensial aminoasid itu Lebih lengkap dalam setiap kemasannya Tetapi apakah saya konsumsi suplemen? Ceritanya begini Kemarin-kemarin Sempat saya posting mengenai suplemen Elemen Platinum Itu karena endorsement Dan saya tidak ambil untung sama sekali Walaupun ditanya tarifnya berapa Tetap saya jawab Kirim aja Nanti saya buatkan konten Apa itu berarti saya konsumsi? Tidak Tapi apakah suplemen itu bagus? Bagus Lalu kenapa saya tidak konsumsi? Karena bagi saya menjaga asupan nutrisi dari real food Makanan sehari-hari Itu adalah bagian dari usaha saya Untuk tetap natural Murni natural Pure natural Bukan yang enhanced natural Karena minum konsumsi protein powder seperti itu Itu juga dibilang natural Yang lucunya lagi Ada aja orang yang memandang sirik dan fanatik Menganggap saya minum suplemen Dalam proses saya membentuk otot Kalau dipikir-pikir Salahnya di mana? Saya mau konsumsi apa enggak? Ya kan bebas Enggak ada salahnya Tok halal juga Enggak ada salahnya Lalu Apa yang saya lakukan dengan suplemen yang saya dapatkan itu? Saya bagikan ke teman-teman WBI Dibantu admin teman saya Untuk membuat challenge kecil-kecilan Dengan hadiah suplemen yang saya dapatkan itu Ada kemasan yang terbuka Enggak etis juga kalau saya jadikan hadiah Jadi kemasan yang sudah terbuka Itu saya kasih ke teman saya ini Bahkan ongkos kirim pun Saya yang tanggung Buat keempat pemenang Ngomong-ngomong soal pemenang Selamat buat empat pemenang Dari grup WBI World Out Bareng Indonesia Jangan disiasiakan Lebih semangat lagi Oke? Jadi kalau ditanya Suplemen atau real food Bebas Jika kalian tidak bisa memenuhi kebutuhan protein harian Ya silahkan konsumsi suplemen Saya kasih tips Jika kalian masih konsumsi protein dari real food Mungkin dirasa kurang Tapi ada Walaupun kurang sedikit Dan kalian ingin melengkapinya dengan protein dari protein powder, susu, suplemen, apapun itu Tidak harus sesuai dengan takaran saji Ingat kalian sudah konsumsi protein Hanya butuh sedikit lagi Tidak harus sesuai dengan takaran saji Seperti itu Itu akan jauh membuat kalian lebih hemat lagi Tanpa diskon Oke? Dan untuk bagi para teman-teman yang mungkin fanatik Nyinyir mengenai suplemen Ya biarin aja Bebas Kebebasan mereka Mau pakai suplemen atau enggak Ya terserah Mau saya real food Tapi menggemborkan suplemen Ya bebas Terserah Seperti itu Bagus ya suplemen Bagus Kata siapa suplemen jelek Yang membuat formulanya Untuk suplemen itu Ini juga orang-orang hebat di bidannya Seperti itu Jadi Buat yang para nyinyir-nyinyir itu Kalian di luar sana Coba Pikirannya dibuka lagi Tidak semua Penjual jelek Itu makan jelek Setuju? Tidak semua penjual rokok Itu merokok Setuju? Sekian dari saya Jika dirasa bermanfaat Jangan lupa like Subscribe juga Biar enggak ketinggalan Tips-tips bermanfaat lainnya Tetap semangat Sampai ketemu lagi Buat yang belum gabung Ayo gabung Workout bareng IDN Ini grup tempat belajar kalian Entah di gym Entah kalian latihan di gym Kalisthenic Atau latihan home workout Latihan rumah Seperti saya Gabung disini Jika punya pertanyaan Tulis disitu Nanti pasti ada yang jawab Kalau enggak ya saya yang jawab Walaupun kalau saya yang jawab Mungkin agak slow respon Karena saya punya kesibukan yang lain Jadi ya Mohon maklum Seperti itu tadi Oke Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton